Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN THRU Kurasil bom... Mudah-mudahan satu waktu di Provinsi Musa Tenggara Timur juga didirikan sekolah penerbangan selain Cicuruh. Dengan pertimbangan kami memiliki 15 bandara yang tentu akan memudahkan para siswa-siswi untuk melatih diri, mengembangkan diri, kapasitasnya sebagai pilot atau co-pilot. Dan itu keinginan Bapak Gubernur mudah-mudahan satu waktu di Provinsi Musa Tenggara Timur juga akan membuka sekolah penerbangan. Dan dengan dibukanya Bandara Pantar, salah satu dari 15 bandara di Musa Tenggara Timur, ini akan mempermudah konektivitas di antara Jakarta, Denpasar, Surabaya, Bandung dengan Kepang, lalu kemudian dengan Bandara Pantar di Kabupaten Alor atau juga Bandara-Bandara lain di Provinsi Musa Tenggara Timur. Dan kami mengajak para wisatawan domestik dan jurnusional, ayo datang ke Musa Tenggara Timur, mengunjungi seluruh spot-spot wisata di Musa Tenggara Timur dan konektivitas dari dua negeri menuju Musa Tenggara Timur sangat mudah. Karena bisa di daerah tidak pesawat-pesawat besar ataupun juga pesawat-pesawat sedang. Sintara teknis sudah diawal resmi kempresiden tadi, kita pengulangkan operasi. Ya, hari Sabtu ini akan ada penerbangan perdana, penerbangan pertama dari Kupang menuju Pantar. Dan nanti Bapak Wakil Gubernur dengan sejumlah pejabat dari Pemimpin Musa Tenggara Timur akan melakukan penerbangan pertama ke pelabuhan darah Pantar di Kabupaten Alor. Terima kasih. Terima kasih.